Kami akan melanjutkan menjawab PR yang diberikan oleh Sobat Arbi di Sumatera Utara. Pada video-video sebelumnya sudah diinformasikan ada 5 PR yang Sobat Arbi berikan kepada kami. Satunya sudah dijawab yakni bisakah ikan dan daging mentah difermentasi mencari pakan ternak. Sudah ditayangkan pada video sebelumnya. Kali ini kami melanjutkan ke PR yang berikutnya. Sobat Peternak yang Budiman terutama Sobat Arbi yang baik hati di Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomore ini. Berikut kami akan tampilkan kepada kita semua. Antibiotik-antibiotik apa saja yang bisa kita siapkan untuk merawat ternak babi yang kita pelihara. Tetapi ya sebelumnya kita harus mengerti dulu. Antibiotik itu apa? Vitamin itu apa? Semua itu disebut obat. Jadi obat tewan itu pada prinsipnya, pada umumnya dibagi atas dua golongan. Satu merupakan antibiotik. Yang satu berupa vitamin-vitamin. Yang berupa vitamin-vitamin itu ya Sobat Peternak jelas. Dia tugasnya bukan untuk membunuh hukuman penyakit. Dia memiliki peran yang paling utama untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Membantu pencernaan, membantu penyerapan nutrisi, mengatur keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, membantu proses kerja hormonal, membantu proses pembentukan otot atau daging, tulang belulang, organ-organ tubuh lainnya. Itu tugas daripada vitamin, bukan membunuh kuman. Sedangkan antibiotik, tugas utamanya yang membunuh kuman. Kuman itu biasanya masuk, datang dari luar. Masuk lewat saluran pencernaan bisa, lewat saluran pernapasan bisa. Kemudian kuman-kuman tersebut sampai ke dalam tubuh ternak ya akan menginfeksi, membuat tubuh daripada ternak mengalami peradangan, akhirnya menimbulkan sakit. Kalau tidak dirafat, tidak diatasi, kuman tersebut tidak dibunuh, maka ternak bisa berbahaya mengalami kematian. Tentu kita semua bertanya, sobat peternak, seperti yang disampaikan oleh sobat R.B. tadi, apakah antibiotik itu hanya berupa medoxi LA saja, atau masih adakah antibiotik-antibiotik yang lain? Ya, sobat peternak, kami akan membahas, menyampaikan satu persatu beberapa jenis antibiotik yang pernah kami gunakan, dan juga yang belum pernah kami gunakan. Yang pertama, namanya penstrap. Penstrap ini juga antibiotik, sobat peternak, terutama sobat R.B. Kami sudah mulai gunakan. Penstrap ini tugasnya membunuh kuman yang menginfeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran perkencingan, dan saluran reproduksi. Diberikan kepada ternak babi dengan cara diinjek, disuntik, tembus otot. Dosisnya, ya, sobat R.B., penstrap ini, kalau untuk babi, ya, disesuaikan dengan berat badan. Satu mililiter, satu cc, setiap sepuluh kilogram berat badan. Artinya, kalau berat badan babi, sekitar sepuluh kilo, ya, cukup satu cc saja. Kalau beratnya lima puluh kilo, ya, lima cc. Seratus kilo, ya, bisa sepuluh cc. Penstrap ini disuntik, atau diberikan kepada ternak babi selama tiga hari berturut-turut. Ya, tetapi, ya, secara umum, ya, kami perlu informasikan, setiap kali kita menggunakan obat antibiotik, sebaiknya disertai dengan penggunaan vitamin. Vitamin. Vitamin itu selesai tugasnya, ya, membantu daya kerja daripada antibiotik untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh ternak babi. itu jenis antibiotik yang pertama merek. Mereknya Penstrap. Yang berikut, ya, seperti sudah biasa kami informasikan kepada kita semua, namanya Medoxi LA. Ini juga merek. Antibiotik itu banyak, ya, Sobat Arbi. Mereknya itu juga pasti banyak. Banyak karena banyak mereknya. Sebenarnya prinsipnya hanya satu, antibiotik di dalamnya mengandung sat kimia untuk membunuh kuman. Merek Medoxi LA. Sama, Medoxi LA ini tugasnya membunuh kuman yang masuk melalui saluran pernafasan atau membunuh kuman yang menginfeksi saluran pernafasan pencernaan perkencingan reproduksi dan juga bisa menyembuhkan luka. Medoxi LA ini, ya, digunakan dengan cara menyuntik tubuh daripada ternak babi. Bisa suntik tembus otot atau intramuskular bisa juga di bawah kulit subkutan. Adosis, ya, disesuaikan dengan petunjuk yang ada di label daripada Medoxi LA tersebut. Medoxi LA ini juga sering-sering sudah kami gunakan, Sobat Arbi yang baik hati. Antibiotik yang berikut namanya Sulfastrong. Sulfastrong ini sama semua juga untuk mengatasi penyakit yang terjadi di saluran pernafasan, pencernaan, perkencingan, reproduksi. Penyuntikan dilakukan dengan cara tembus otot. Anak babi, ya, dosisnya, kalau babi berumur 0 sampai 8 minggu atau 2 bulan, 0 hari sampai 2 bulan, cukup setengah sampai dengan 3 cc sekali suntik. Kemudian, kalau umurnya sudah 2 sampai 6 bulan, 3 sampai 5 cc. Umur lebih dari 6 bulan, sudah 5 sampai dengan 10 cc setiap kali suntik. Disuntik setiap hari selama 3 sampai dengan 5 hari. Yaitu Sulfastrong, sudah 3 antibiotik ini sesuai catatan atau yang biasa kami gunakan. Ini yang berikutnya lagi, Sobat Arbi, antibiotik. Namanya diaril. Diaril ini obat anti-menceret. Jadi, dia khusus bukan untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan atau reproduksi atau perkencingan, tetapi hanya mengobati penyakit pada saluran pencernaan terutama sehubungan dengan menceret. Menceret itu biasanya ada 3 tipe. Menceret berwarna putih kekuningan atau keabuan, menceret hitam berbaba busuk, dan menceret hitam berdarah. Diaril ini bisa diberikan kepada ternak babi yang sedang menderita menceret tersebut dengan dosisnya anak babi. Dua kali satu kapsul per hari, dua kali satu hari. Setiap kali pemberian satu kapsul. Jadi, diaril ini bukan berbentuk cairan, dia berbentuk kapsul. Karena dia berbentuk kapsul, maka kita berikan kepada ternak babi bisa dalam bentuk utuh, utuh kapsul dimasukkan ke dalam mulut ternak babi. Tentu harus diusahakan supaya sampai dengan dia telan. Tetapi, kalau itu rasa sulit, terpaksa kita harus campur campur dengan pakan atau campur dengan air minum. Baru diberikan kepada ternak babi. Jadi, bukan disuntik. Kalau babi dewasa, dosisnya satu kali. Pemberian dua kapsul. Satu hari dua kali. pemberiannya juga dilakukan selama tiga sampai empat hari. Ya, begitu. Sobat Arbi, obat antibiotik yang namanya diarel ini hanya khusus untuk mengatasi babi yang sedang menderita mencret. Diberikan langsung kepada babi, masuk ke dalam mulutnya, pastikan hingga dia telan atau dicampur dengan air minum atau juga bisa dicampur dengan pakan. Obat antibiotik yang berikutnya Sobat Arbi dan segenap Sobat Peternak di mana saja berada. Namanya ini kami juga sudah gunakan namanya Interflux. Interflux ini ada dua. Ada Interflux oral dan ada Interflux yang dimasukkan ke dalam tubuh ternak babi dengan cara menginjek menyuntik. Ya kalau yang oral ini berupa cairan diberikan pada ternak babi bisa langsung kita masukkan ke dalam mulutnya cairan tersebut. Tetapi kalau sulit terpaksa kita campur campur dengan air satu mili satu mili Interflux oral ini dicampur dengan satu litir air baru diberikan kepada ternak babi diberikan selama 3-5 hari bertur-tur non-stop sampai dengan pastikan ternak babi tersebut sembuh. Interflux ini bisa mengobati penyakit yang menyerang saluran pernafasan saluran pencernaan saluran perkencingan dan saluran reproduksi yang satunya Interflux itu yang masuk ke dalam tubuh ternak babi melalui penyuntikan pada intinya sama manfaatnya dosisnya seperti apa ya sobat peternak yang baik hati bacalah baik-baik label dari setiap jenis antibiotik yang kita beli untuk merawat babi yang kita pelihara yang berikut lagi sobat peternak antibiotik yang namanya CRDP ini berupa cairan khusus untuk mengobati infeksi pada saluran pernafasan misalnya babi napasnya ngos-ngosan ngorok batuk-batuk pilek ingus melelek ya bisa diatasi dengan CRDP jadi dia fokus fokus saluran pernafasan anak babi ya kita berikan CRB CRDP cair ini seperempat botol jadi kita beli satu botol seperempat botol diberikan ke anak babi yang sedang menderita sakit selama 3 sampai 5 hari tetapi ya kalau pemberian langsung sulit ya terpaksa kita infus ke dalam tubuh ternak babi infus itu artinya memasukkan cairan ke dalam tubuh ternak babi mulut dengan cara paksa seperti itu sobat sobat peternak lalu ada CRD yang merupakan kapsul juga kalau yang kapsul ini kami sudah gunakan kalau yang CRD cair tadi belum pernah kami gunakan yang kapsul ini ya isinya berupa kapsul sama khusus untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan kalau yang kapsul ini kita bisa campur dengan air boleh campur dengan pakan boleh dicekokkan langsung ke dalam mulut dari babi juga bisa tersadar kita mana yang terbagus ini lagi satu sobat peternak terutama sobat RP tadi antibiotik merek sulpik sulpik ini juga sama dia bisa mengatasi penyakit yang menyerang saluran pernafasan saluran pencernaan saluran perkencingan dan saluran reproduksi sulpik masuk ke dalam tubuh ternak melalui penyuntikan penyuntikan di tembus otot intramuskular dilakukan selama 3 sampai 5 hari berturut pada hari pertama babi yang sakit disuntik dengan sulpik dosis 0,5 mili per kilogram berat badan jadi setiap kilogram kalau beratnya 10 kilo tinggal kita kali dapat 5 mili untuk selanjutnya kita turunkan dosisnya menjadi 0,3 mili per kilogram berat badan pemberian selama atau penyuntikan selama 3 sampai dengan 5 hari ya sobat arbi dan segenap sobat peternak yang baik hati itu beberapa jenis beberapa merek antibiotik yang sudah biasa kami gunakan dan lainnya yang belum biasa kami gunakan masih banyak lagi merek merek yang lain bisa kita dapatkan dengan mudah di kita lacak saja di internet tetapi ya sobat peternak terutama sobat arbi saran dari kami sebelum kita membeli atau menggunakan obat yang namanya antibiotik sebaiknya baca baik-baik labelnya petunjuknya agar nanti obat yang kita beli bisa pas bisa kena sesuai dengan penyakit daripada ternak babi yang kita pelihara kemudian penggunanya juga kita tidak perlu repot-repot lagi bertanya kesana kemari kita langsung dengan kekuatan sendiri memanfaatkan obat tersebut apakah dengan cara dicampur dengan air minum dicampur dengan makanan atau dicekokkan langsung ke dalam mulut ternak babi atau di injeksi melalui tembus otot atau di bawah kulit ya semoga apa yang kami sampaikan ini sudah semakin menambah wawasan kita soal obat-obat yang diperlukan untuk mengatasi babi yang menderita sakit di peternakan kita sehingga kita bisa selalu sukses dalam peternak salam hangat dari kami di tapal batas timur leste sampai jumpa lagi